Saya ucapkan pertama terima kasih, karena adik-adik mahasiswa tadi menyampaikan pendapat dengan kondusif. Memang adik-adik kita dari pelajar tadi, sebenarnya hanya untuk mencegah mereka untuk melakukan peruntakan, karena di KD32 sudah agak dan sudah masuk ke dalam. Kita khawatirkan yang membakar kami sejujurnya dokumen-dokumen yang penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai adik-adik mahasiswa yang ada di Kolda, saya, Kapol Stabil Semedan, akan memfasilitasi untuk bertemu dengan Bapak Kapolda. Perwakilan nanti diskusi dengan Bapak Kapolda bagaimana solusinya. Saya yakin ada solusinya. Dan saya yakin Bapak Kapolda akan juga mempertimbangkan masa depan teman-teman kita yang di sana, mahasiswa karena mereka calon penerus bahasa. Hidup mahasiswa! Hidup! 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 Hai teman-teman mahasiswa, saya akan memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang 15 orang untuk bertemu dengan Bapak Kapolda terkait dengan teman-teman kita. Alhamdulillah. Hidup! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.